Halo, perkenalkan nama saya Amelia. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Menurut AISIA atau International Cartographic Association, merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda angkasa, yang pada umumnya digambarkan pada suatu bidang datar yang telah diperkecil atau diperbesar. Menurut Surtarjo Surya Sumarno, peta adalah suatu lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi yang telah diperkecil dengan perbandingan ukuran yang disebut dengan skala. Menurut Erwin Rice, peta merupakan gambaran konvensional dari kenampakan muka bumi yang diperkecil seperti kenampakannya jika dilihat vertikal dari atas. dibuat pada bidang datar, dan ditambah tulisan-tulisan sebagai penjelas. Berdasarkan besarnya skala, peta dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, serta peta geografi. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan objek yang disajikan, peta dibagi menjadi dua, yakni peta statis dan peta dinamis. Peta statis menggambarkan keadaan yang relatif tetap atau jarang berubah, sementara peta dinamis menggambarkan keadaan yang dengan cepat berubah. Peta berdasarkan isi data yang disajikan dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Berikut ini adalah contoh peta penggunaan lahan. Di dalam peta tersebut, terdapat komponen-komponen peta yang harus ada di dalam peta mulai dari judul peta sampai dengan inset peta. Judul peta. Judul harus menggambarkan isi atau karakteristik peta yang digambar. Selanjutnya ada skala atau perbandingan jarak antara dua titik sembarang di peta dengan jarak sebenarnya di permukaan dunia. Sementara yang ketiga adalah orientasi peta atau tanda arah pada peta yang biasanya berbentuk tanda panah yang menunjukkan arah utara. Utara yang menunjukkan arah utara sebenarnya disebut dengan utara magnetis. Simbol atau tanda konvensional yang terdapat di dalam peta untuk mewakili keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Legenda. Pada peta menerangkan arti dari simbol-simbol yang terdapat di dalam peta. Indeks peta atau sistem letak peta di mana menunjukkan letak peta yang bersangkutan terhadap peta lainnya yang ada di sekitarnya. Warna peta memiliki peranan yang sangat penting dalam membedakan berbagai unsur yang ada di dalam peta. Contoh penggunaan warna pada peta adalah warna hitam yang menunjukkan batas administrasi, lettering maupun detail pengunian. Warna biru menunjukkan tubuh air. Warna hijau menunjukkan dataran rendah, vegetasi tumbuhan serta hutan. Warna coklat menunjukkan dataran tinggi. Dan warna merah menunjukkan jalan raya, letak ibu kota, dan letak suatu kota. Lettering. Merupakan semua tulisan bermakna yang terdapat di dalam peta. Contoh aturan penulisan pada peta adalah judul peta ditulis dengan huruf kapital yang tegak. Hal-hal yang berkaitan dengan air ditulis dengan italik atau miring. Nama sungai dapat ditulis sejajar dengan arah sungai dan bisa ditulis di atas atau di bawahnya. Sumber dan tahun. Kedua aspek tersebut perlu dicantumkan dalam peta agar bisa mengetahui dari mana asal data yang dimuat serta tahun pembuatannya. Inset peta atau peta yang disisipkan karena wilayah yang digambar merupakan bagian dari peta utama atau peta yang menggambarkan wilayah yang lebih luas daripada peta yang digambarkan. Proyeksi peta adalah cara pemindahan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar supaya peta tersebut memiliki distorsi yang kecil. Sementara distorsi peta merupakan perbedaan antara bentuk asli yang ada di lapangan dengan bentuk yang ada di peta. Sifat proyeksi peta ada confirm, equivalent, serta equidistant. Confirm adalah bentuk-bentuk, bidang daerah, pulau, dan benua yang digambar pada peta harus sesuai dengan bentuk asli di lapangan. Equivalent artinya daerah-daerah yang digambarkan harus sebanding luasnya dengan apa yang terdapat di lapangan. Sementara equidistant artinya jarak-jarak yang digambar pada peta harus memiliki perbandingan yang tepat dengan keadaan asli di lapangan. Jenis-jenis proyeksi Proyeksi yang pertama adalah proyeksi zenital atau proyeksi dengan bidang proyeksi yang berupa bidang datar yang menyinggung bumi. Berdasarkan arah sinarnya, zenital dibagi menjadi tiga, yakni zenital gnemois atau sentral, zenital stereografis, dan zenital ortografis. Proyeksi yang kedua adalah proyeksi silinder, yaitu keadaan ketika semua paralel berupa garis horizontal dan semua meridian berupa garis lurus kartikal. Proyeksi yang ketiga adalah proyeksi kerucut, yaitu proyeksi yang diperoleh dengan memproyeksikan bola bumi pada kerucut yang menyinggung atau memotong bola bumi. Bidang kerucut itu kemudian dibuka sehingga bentangnya ditentukan oleh sudut puncaknya. Proyeksi kerucut dibagi menjadi tiga macam, yaitu 1. Proyeksi kerucut normal atau standar, 2. Proyeksi kerucut transversal, dan 3. Proyeksi kerucut oblik atau miring. Proyeksi yang keempat adalah proyeksi kubahan atau arbitrary. Proyeksi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah proyeksi bone atau equal area yang memiliki ciri sifat-ifatnya sama luas, sudut dan jarak benar pada meridian tengah dan pada paralel standar. Semakin jauh dari meridian tengah, bentuknya menjadi sangat terganggu, serta cocok untuk menggambar Asia yang letaknya di sekitar katolistiwa. Yang kedua ada proyeksi sinusoidal, yang memiliki ciri menghasilkan sudut dan jarak sesuai pada meridian tengah dan daerah katolistiwa yang sama luas. Jarak antara meridian sesuai begitu pula dengan jarak antara paralel. Proyeksi polider, merupakan proyeksi kerucut normal confirm. Pada proyeksi ini, setiap bagian derajat dibatasi oleh 2 garis paralel dan 2 garis meridian, yang masing-masing memiliki jarak 20 second. Selanjutnya ada proyeksi homolografik, yang sifatnya sama luas. Proyeksi ini merupakan usaha untuk membetulkan kesalahan yang terjadi pada proyeksi mole-wide, baik untuk menggambarkan daerah yang menyebabkan. Proyeksi mole-wide, pada proyeksi ini sama luas untuk berubah di pinggir petak. Selanjutnya adalah proyeksi merkator, merupakan proyeksi silinder normal confirm, di mana seluruh muka bumi dilukiskan pada bidang silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi, kemudian dibuka menjadi bidang datar. Sifat-sifat dari proyeksi merkator antara lain, satu, hasil proyeksinya adalah baik dan betul untuk daerah dekat ekuator, tetapi distorsi makin membesar bila mendekati daerah kutub. Interval jarak antara meridian adalah sama, dan pada ekuator pembagian vertikal benar menurut skala. Interval jarak antara paralel tidak sama, makin jauh dari ekuator, interval jaraknya pun makin besar. Proyeksinya adalah confirm, dan yang terakhir, kutub-kutub tidak dapat digambarkan karena terletak di posisi yang tak terhingga. Materi selanjutnya adalah mengenai penginderaan jauh, atau bisa disebut juga dengan remote sensing, daily detection, dan indera jar. Indera jarak adalah ilmu untuk memperoleh informasi spasial suatu objek yang diperoleh tanpa kontak langsung dengan objek tersebut. Penginderaan jauh menurut Lisen dan Kiver adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek atau gejala yang dikaji. Sementara menurut American Society of Photogrammetry, penginderaan jauh adalah pengukuran atau perolehan informasi dari beberapa sifat objek atau fenomena dengan menggunakan alat perekam yang secara fisik tidak terjadi kontak langsung dengan objek atau fenomena yang diteliti. Komponen penginderaan jauh Komponen indera jarak ada empat yang pertama adalah sumber tenaga yaitu matahari sebagai sumber tenaga utama tenaga elektromagnetik alami kedua ada atmosfer tiga ada interaksi antara tenaga dan objek serta yang keempat adalah sensor Jenis-jenis citra Citra indera jarak adalah gambaran suatu gejala atau objek sebagai hasil rekaman dari sebuah sensor baik dengan cara optik, elektro-optik, maupun elektronik Citra dibagi menjadi dua yaitu citra foto dan citra non-foto Citra foto merupakan gambaran suatu gejala di permukaan bumi hasil pemotretan dengan menggunakan kamera berikutnya adalah citra non-foto yaitu gambaran suatu gejala di permukaan bumi yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera dengan cara memindai atau scanning Unsur-unsur interpretasi citra yang pertama adalah rona atau tone yaitu tingkat kegelapan atau kecerahan objek pada citra dua, bentuk atau konfigurasi tiga, ukuran atau atribut objek yang antara lain berupa jarak, volume lereng, ketinggian tempat, maupun kemiringan empat adalah tekstur lima, pola atau kecenderungan bentuk suatu objek enam, bayangan atau bersifat menyembunyikan detail tujuh, situs atau tempat ketujukan objek terhadap objek lain di sekitarnya delapan, asosiasi atau keterikatan antara objek satu dengan objek yang lainnya dan sembilan, konvergensi bukti sistem informasi geografis menurut ESRI sistem informasi geografis adalah kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer perangkat lunak, data geografis, dan personil atau manusia yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografis terdapat empat komponen SIG yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, dan manusia tahap kerja SIG yang pertama adalah proses input data atau memasukkan data yang dimulai dari akusisi, digitasi, topologi data, tabulasi, open attribute, dan transformasi koordinat kedua adalah manajemen pengelolaan basis data yang terdiri dari pengarsipan dan pemodelan yang ketiga adalah proses manipulasi atau analisis data dari klasifikasi hingga ke proses buffering ketiga tahapan tersebut menghasilkan hasil atau keluaran yang dapat berubah hard copy seperti peta, tabel, dan laporan, maupun bentuk soft copy berupa informasi digital terima kasih terima kasih